Truk box berukuran besar menabrak sejumlah mobil dan motor di Cipondo, kota Tangerang pada Kamis 31 Oktober 2024. Kejadian ini pun ramai diperbincangkan hingga viral di media sosial. Masa marah lalu mengeber sopir tersebut yang kabur melarikan diri sembari mengumulikan truknya secara ugal-ugalan. Disebutkan sopir truk itu mulai menabrak dari kawasan Geraha Raya dan menabrak banyak kendaraan pada Kamis 31 Oktober 2024 sore. Sopir truk akhirnya berhasil diamankan di Tugu Adipura, kota Tangerang setelah dikepung warga. Diperkirakan jarak antara Geraha Raya Kunciran menuju Tugu Adipura sejauh 11 km. Sopir truk kontainer berukuran besar yang terlibat dalam serentetan kecelakaan di kota Tangerang Kamis 31 Oktober di Amuk Masa. Masa marah karena sang sopir tidak mau menghentikan truk setelah terlibat kecelakaan dengan kendaraan lain di beberapa titik. Kapolres Metro Kota Tangerang, Kompospol Zain Dwi Nugroho mengatakan akibat amukan masa tersebut, sopir truk dilarikan ke IGD, salah satu rumah sakit terdekat, untuk mendapatkan perawatan intensif. Zain menambahkan identitas sang sopir belum diketahui. Polisi memang menemukan dompet di saku, tetapi tidak ada kartu identitas apapun di dalam dompet. Selain itu, polisi hanya menemukan faktur pengiriman barang saja. Polisi kini sedang berkomunikasi dengan perusahaan yang tertera di faktur tersebut. Sebelumnya diberitakan, satu unit truk boks berukuran besar menabrak sejumlah mobil dan motor di beberapa ruas jalan kota Tangerang pada Kamis 31 Oktober. Hal ini menyebabkan pengebuni truk dikejar serta di Amuk Masa. Hingga berita ini ditayangkan, tercatat ada tiga korban yang berada di rumah sakit. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.